Intro Sebelum bahas soal apa yang terjadi jika Majapahit tetap berdiri, mari sedikit melihat sejarah kerajaan yang satu ini. Kemaharajaan Majapahit menjadi Imperium Adidaya pada abad ke-13 Masehi. M.C. Reclaves dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern menyebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit yang bertata pada 1293-1309 dengan gelar Kartarajasa Jayawardana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jaya Negara, ibu kota dipindahkan ke Terogulan. Sejak Girinda Wardana berpuasa, pusat Majapahit digeser lagi. Kali ini kekediri. Majapahit kemudian mencapai masa jaya pada era Raja Hayamburuk atau Raja Senegara berkat dukungan Mahapati Gajamada. Tahun 1336 saat pengangkatannya menjadi Mahapati pada era Tribu Wanakunga Dewi yang adalah ibu kota Hayamburuk, Gajamada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang kelak melegenda. Gajamada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kelak, ikrar ini kemudian terwujud. Dikutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit karya Selamet Mulyana, Sumpah Amukti Palapa telah mengantarkan Majapahit ke Gerbang Kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit seperti tercatat dalam kitab Negara Kartagama meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan hingga ke Indonesia bagian timur termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi hingga sebagian Maluku. Masih menurut negara Kartagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma dan Thailand karya Koirul Fuad Yusuf tidak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kuasa Majapahit. Pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai pula ke negara-negara seberang dari Semenanjung Malaya yakni Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Angkatan Laut Majapahit waktu itu sangat kuat sehingga disebut sebagai Talasokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Wafatnya Gajah Mada pada 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Hayam buruk yang sangat menghormati sosok penasihatnya itu tidak menunjuk Mahapati baru. Baginya Gajah Mada tidak tergantikan. Sepeninggal Gajah Mada, hayam buruk limbung. Kejayaan Majapahit goyah. Keruntuhan bahkan kepunahan Imperium Besar ini pun mulai terlihat. Stabilitas wilayah yang amat sangat luas mulai goyah. Beberapa negeri taklukan yang tersebar luas di Nusantara mulai berusaha melawan untuk melepaskan diri. Makin memburuk lagi karena tahun 1389 hayam buruk meninggal dunia. Selamat Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara menceritakan polemik dalam proses suksesi Raja Baru. Ini terkait perselisian keluarga yang semakin memperlemah Majapahit. Polemik ini berujung pada terjadinya Perang Paregrek yang melibatkan Vikrama Wardana yang mengklaim sebagai penurus Tata Majapahit melawan Bre Virabumi seperti disinggung di awal video ini. Seperti yang dituliskan oleh Pranuju Pusponingrat dalam kisah para leluhur dan yang diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru Perang Saudara ini menjadi salah satu faktor kemunduran Majapahit selain karena tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Hayam Buruk dan Gajah Mada. Majapahit memang masih mampu bertahan cukup lama bahkan sempat nyaris bangkit saat dipimpin oleh Ratu Suhita yakni antara 1429 sampai 1447. Namun kerajaan ini ternyata tak sanggup seperkasa dulu lagi tiada lagi Raja Secakap Hayam Buruk juga Mahapati Setangguh Gajah Mada. Majapahit bahkan sempat mengalami kekosongan kepemimpinan antara 1453 hingga 1456. Kemudian munculnya Kesultanan Demak pada 1475 membuat Majapahit kian merana. Kerajaan Islam pertama di Jawa itu menandai perubahan besar dalam periode sejarah Nusantara yakni berakhirnya era Hindu-Buddha untuk digantikan dengan masa Islam. Kesultanan Demak yang digagas oleh Raden Patah dengan dukungan Wali Songo memang membuat kepunahan Kerajaan Majapahit semakin dekat. Raden Patah disebut-sebut adalah putra dari Raja Majapahit ke-11 yakni Brawijaya ke-5 dari istri selir yakni perempuan asal Tiongkok bernama Siu Banci. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindra Wardana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya 6. Seperti diungkapkan oleh Wiwin Juhita Ramlan dan Supratik Nora Harjo dalam buku Kota Demak sebagai bandar dagang di jalur sutra, Raden Patah sudah memeluk Islam karena pernah berguru kepada Sunan Ampel. dan diambil menantu oleh salah satu ulama Wali Songo itu. Pengaruh Islam bertambah kuat di Demak dan di banyak daerah lain di Jawa berbanding terbalik dengan Pamor Majapahit dan Brawijaya 6 yang tambah merosot. Semakin banyak daerah taklukkan Majapahit yang melawan dan melepaskan diri. Raden Patah wafat pada 1518. Penerusnya Pati Unus gugur tiga tahun berselang dalam penyerbuan terhadap Portugis di Malacca. Dan yang memungkasi riwayat panjang Majapahit adalah pemimpin ketiga Kesultanan Demak, Sultan Trenggono. Pada 1527, Sultan Trenggono mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Selain untuk menaklukkan kerajaan leluhurnya itu, Sultan Trenggono juga bermaksud memutus relasi antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin. Serangan tersebut sukses! Brawijaya ke-6 terbunuh. Sejak tahun itulah ribu ayat kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak dibawa Komando Sultan Trenggono mengakuisisi wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Nah, sekarang kita sampai ke perandaian-andaian saktinya. Apakah mungkin Majapahit yang didaya itu akan bisa bertahan di tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang? Well, tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, jangan membayangkan konteks kekuasaan Majapahit itu sama dengan konsep bernegara saat ini. Katakanlah seperti kita di Republik Indonesia yang punya batas-batas darat dan laut yang jelas, tegas serta diakui dunia internasional. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Majapahit ada di era feudal di mana kekuasaan yang diklaim menjadi satu kesatuan kerajaan Majapahit itu bentuknya bervariasi. Mulai dari provinsi sungguhan yang diperintah oleh seorang bangsawan Jawa yang tumbuh pada Raja Majapahit di Kaulan atau kerajaan-kerajaan yang lebih kecil dan lemah yang rajanya setiap tahun mengirim ikuti kepada kekuasaan atau hanya sekedar pendirian pos dagang Majapahit dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Raja lokal. Jadi identitas dan ikatan antar masyarakat masih sangat longgar. Let's say Sumpah Palapa itu tidak sama mengikatnya dengan Sumpah Pemuda 1928. Selain itu, konteks islamisasi yang terjadi di Nusantara juga akan sangat mungkin menjadi penghalang bagi tetap bertahannya Majapahit. Tapi balik lagi, misalkan saja nih layang buruk mewariskan kekuasanya pada Raja selanjutnya yang cakep dan Jajamada punya penerus yang tak kalah hebat. Apa yang akan terjadi ya? Well, tentu bisa saja tidak akan ada Indonesia. Kita akan bernama Majapahit sampai sekarang. Pemerintahan kita mungkin bukan republik, tapi monarki. Kemungkinan terbaiknya adalah monarki konstitusional. Artinya, kita punya Perdana Menteri. Lalu bahasa dan aksara kita mungkin masih dalam bentuk tulisan Jawa kali ya. Kemudian, selama penguasa selanjutnya itu bisa memperkuat kelonggaran identitas yang sebetulnya tidak kuat di era Majapahit, kemungkinan untuk bertahan sebagai negara besar tentu saja akan ada. Terima kasih telah menonton!